Intro Hey Interisti, Forza Inter Kembali lagi di Update Inter Channel yang akan memberikan informasi tentang Inter Milan dan inilah berita hari ini Intro Pelatih Inter Milan, Simona Inzaghi akan melakukan rotasi besar-besaran saat melawan Leceh Pada pekan ke-26 Serie A Usai mengalahkan Atletico Madrid di leg pertama babak 16 besar Liga Champions Nerazzurri akan melanjutkan kampanye domestik mereka dengan perjalanan ke selatan Italia Mereka akan menghadapi Leceh di Fia del Mare pada Senin 26 Februari 2024 Dini hari waktu Indonesia Barat Namun demikian, Tutosport memprediksi susunan pemain yang sangat berbeda dari laga sebelumnya melawan Atletico Madrid Menurut serat kabar yang berbasis di Turin itu, bahwa Inzaghi bisa melakukan 6 perubahan di starting 11-nya melawan Leceh Mengingat 3 hari berselong, mereka menjamu Atalanta dalam laga tunda Kamis Dinihari 29 Februari Carlos Augusto akan menggantikan Alessandro Bastoni di sisi kiri pertahanan 3-back Di lini tengah, Christian Aslani bisa menjadi starter menggantikan hakean Calhanoglu Dan Davide Fratesi akan memainkan peran Nicolo Barilla Di sayap kanan, Denzel Dumfries akan mendapatkan kembali tempatnya sebagai starter di post-back sayap kanan Menyusul penampilan impresifnya dalam dua laga terakhir Peman asal Belanda itu akan mengambil alih posisi Matteo Darmian Tajan Bucanan berpeluang melakukan idebutnya sebagai starter di post-back sayap kiri Setelah tampil mengesankan sebagai pemain pengganti saat melawan Salerni Tanah Terakhir, Marco Arnotovic siap menggantikan Marcus Turam yang bakal absen akibat cedera Penyerang berusia 34 tahun itu akan mendampingi sang kapten Lautaro Martinez di ujung tombak Empat pemain Inter terpilih masuk Team of the Week UEFA Champions League Mereka adalah Jan Sommer, Stefan Defray, Alessandro Bastoni, dan Marco Arnotovic Yang mendapat penghargaan usai tampil menonjol dan berperan signifikan membantu Inter Mengalahkan Atletico Madrid di leg pertama 16 besar Liga Champions Melalui laman resminya, UEFA merilis starting 11 terbaik Liga Champions alias Team of the Week Dimana empat diantaranya adalah pemain Nerazzurri Tim ini adalah pengakuan terhadap pemain yang mencetak skor tertinggi berdasarkan penampilan mereka di pekan ini Yakni pada leg pertama babak 16 besar Menariknya, Nerazzurri punya wakil terbanyak Dengan empat pemain yang masuk dalam formasi 5-2-3 pilihan UEFA Jurnalis Italia Fabrizio Biasin memperkirakan bakal banyak klub yang tertarik untuk mengontrak pelatih Inter Simone Inzaghi di musim panas 2024 Juru taktik berusia 47 tahun itu kini telah mengukir namanya di pentas Italia dan Eropa Musim lalu dia membimbing Nerazzurri mencapai final Liga Champions Dan ingin mengulangi prestasi luar biasa tersebut pada musim ini Terlebih lagi, Inzaghi saat ini berada di jalur yang tepat untuk merengkuh gelar skudeto perdananya bersama Inter Nerazzurri saat ini berada di puncak kelasmen seri A dengan keunggulan 9 poin atas pesaing terdekat Juventus Oleh karena itu, Biasin meyakini beberapa klub papan atas Eropa bakal mengincar jasa Inzaghi untuk musim depan Namun ia mengharapkan sang manajer tetap berada di Apiano Gentile setidaknya hingga piala dunia antar klub FIFA 2025 Inzaghi sudah memiliki beberapa pelamar Kata jurnalis Libero itu dalam sesi wawancaranya dengan TV Play Namun, saya yakin dia merasa nyaman di Inter dan ingin bermain di piala dunia antar klub bersama Nerazzurri Tapi seperti yang kita tahu, apapun bisa terjadi di pasar Back Inter Milan, Francesco Acarbi berada di jalur yang tepat menuju pemulihan cedera Tetapi masih harus absen beberapa pekan lagi Peman berusia 36 tahun itu mengalami cedera beti saat laga Inter melawan AS Roma di Stadio Olimpico pada 11 Februari Dia telah melewatkan laga melawan Salernitana dan leg pertama babak 16 besar Liga Champions versus Atletico Madrid Kendai tidak mikian, Nerazzurri sukses meraih kemenangan di kedua laga tersebut sekaligus mencatatkan clean sheet Stefan Defray yang dipercaya untuk menggantikan Acarbi tampil luar biasa Meski begitu, Simone Inzaghi tetap berharap untuk dapat segera mengandalkan kembali back veteran Italia tersebut Menurut laga Zeta dello Sport via AFC Inter 1908 Proses pemulihan cedera Acarbi berjalan positif Dan semakin dekat untuk bisa kembali beraksi di lapangan GDS memperkirakan bahwa mantan Peman Lazio itu bakal pulih sepenuhnya saat pertandingan Inter melawan Genoa pada 5 Maret Atau saat laga tandang melawan bolonya pada 10 Maret Agen yang mewakili Michelle di Gregorio Carlo Alberto Belloni menanggapi laporan terkait pendekatan dari Juventus, Napoli, dan Inter Milan untuk merekrut keeper AC Monza tersebut Penjaga gawang ini tampil mengesankan bersama Monza meski mengalami beberapa masalah cedera Tutosport menyatakan bahwa Inter, Napoli, dan Juventus tertarik pada keeper berusia 26 tahun tersebut Sinyonya tua bahkan telah mengidentifikasi di Gregorio sebagai pewaris ideal Woshe Zezni Seperti diketahui, di Gregorio merupakan jebolan Akademi Muda Inter Dan Nerazziri telah mempertimbangkan untuk memulangkannya ke Apiano Gentile sebagai calon penerus jangka panjang somer di bawah Mister Gawang Nilai jualnya di bursa transfer telah melonjak signifikan hingga 20 juta euro Dan sepertinya, Monza tidak akan mampu mempertahankannya di Stadion U Power lebih lama lagi Dia telah mencatatkan 11 clean sheet dalam 22 pertandingan Serie A sejak musim 2023-2024 ini Pemilik Inter, Suning hampir mencapai kesepakatan baru dengan OEKTRI Capital untuk memperpanjang batas waktu pinjaman Menurut Tutosport via AFC Inter News, Suning berhasil menemukan terobosan dalam negosiasi dengan OEKTRI Surat kabar yang berbasis di Turin tersebut mengklaim bahwa kedua pihak kini sedang menyelesaikan rincian terakhir sebelum mencapai solusi akhir Laporan tersebut memperkirakan perjanjian baru ini akan memundurkan batas waktu selama beberapa tahun Namun pemilik Nerazziri tidak akan menerima uang tambahan dalam proses tersebut Faktanya mereka masih memiliki sisa 100 juta euro dari pinjaman awal yang belum terpakai Di sisi lain perjanjian baru ini akan semakin menaikkan tingkat suku bunga yang saat ini ditetapkan sebesar 12% Kendai tidak mikian Tutosport yakin Suning mampu mengatasi situasi tersebut berkat peningkatan pendapatan klub Hal ini terutama disebabkan oleh kesuksesan klub di Liga Champions dan kualifikasi mereka di Piala Dunia Antarklub 2025 Terakhir, sumber tersebut mengklaim bahwa Inter tidak perlu menjual pemain top di musim panas berkat keuangan mereka yang lebih stabil Terima kasih telah menonton!